Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi siang ini sesi terakhir ya. Untuk Zoom meeting, saya mengisi sesi terakhir. Setelah sebelumnya Kak Farhan sudah sharing dua sesi tentang penulisan, saya akan mengisi sesi tentang jualan. Perkenalan diri dulu sebelumnya, nama saya Sigit Kesham. Saya owner dari e-publishing ya. Nanti mungkin saya bisa bercerita banyak tentang e-publishing. Saya share screen dulu ya, sambil nanti teman-teman mungkin bisa sambil bergabung. Sambil tentang bahasan saya, teman-teman semua, kakak-kakak semua yang mau bertanya di sela-sela penjelasan, silakan langsung dipotong aja. Di open mic bisa juga chat. Saya mungkin sambil cerita ya, jadi saya punya dua lini penerbitan. Yang pertama adalah Ihsan Media Penerbit, Ihsan Media Group. Di situ ada beberapa imprint, kita nyebutnya lini penerbitan itu dengan istilah imprint. Jadi ada Ihsan Media sendiri, yang dia dikhususkan untuk buku-buku referensi, motivasi. Kemudian kita start berikutnya dengan Ihsan Kids. Di Ihsan Kids kita punya produk khusus untuk anak. Produk khusus untuk anak. Kemudian dari Ihsan Kids, kami bergoda lagi Ihsan Komik. Khusus komik ya, namanya juga Ihsan Komik. Ada komik-komik yang kami produksi. Setelah komik, ada pasar yang terbuka pada waktu itu. Banyak buku-buku parenting waktu itu sedang booming. Jadi kami juga buka lini Ihsan Parenting, imprint. Untuk buku-buku yang tematiknya tentang keluarga ya, tentang keluarga. Terus ada novel, Ihsan Fiksi, dikhususkan di Ihsan Fiksi ada novel. Jadi kurang lebih ada lima ya. Lima lini, Ihsan Kids, dan Ihsan Fiksi. Ihsan Media Penerbit ini major publishing ya, penerbit mayor. Dan saya melihat sebuah kebutuhan, sebuah kebutuhan dari teman-teman penulis untuk difasilitasi dengan penerbit indie. Ya, penerbit indie, indie publishing. Nah, maka kemudian saya dan tim manajemen dari Issan Media Penerbit membuat lini sendiri dikhususkan untuk indie publishing penerbit indie yang kita kasih brand itu e-publishing. Tapi e-publishing ini bukan indie publishing ya. Jadi E-nya ini inspiring publishing ya. Jadi ini cerita awalnya e-publishing. Nanti apa sih bedanya indie dengan major, kita bisa sambil jalan. Nah, dalam perjalanan waktu menerbitkan, memproduksi buku, ternyata ada satu tantangan tersendiri, ada satu challenge buat kita semua, baik dari sisi penulis maupun dari sisi penerbit khususnya adalah how to sell, ya gimana cara menjual, ya gimana cara menjual. Kita sudah direpotkan dengan segala macam ikhtiar, effort yang luar biasa untuk memproduksi buku. Memproduksi buku kemarin sesi satu dan sesi dua sudah dijelaskan secara teori oleh Kak Farhan dan nanti prakteknya pasti jauh lebih menantang. gimana caranya kita finding idea, menemukan ide, kemudian mengemasnya dengan struktur kepenulisan yang bagus. Dengan struktur kepenulisan yang bagus, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Fiksi ataupun non-fiksi, kita sudah effortnya itu luar biasa. Menulis itu butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi gimana caranya menjaga mood, nanti ketika kehilangan mood, ketika saya menemani teman-teman penerbit dalam proses kepenulisannya, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Dan menulis ini memang tidak mengenal usia sebenarnya. Tidak mengenal usia. Bisa dia anak-anak sudah jago menulis, sudah pandai. Bisa juga dia sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Dia baru mulai belajar, ataupun juga sudah jago menulis. Jadi memang ketika kita mengkonsep nubar kelas ini yang tadinya kita strik dengan batasan usia, akhirnya kita hapus dan kita tidak membatasi. Siapapun bisa belajar menulis, dan nubar kelas ini akan membantu mengarahkan alur konsep yang bagus, cara kita untuk menulis. Setelah jadi menulis, kalau anak-anak ini banyak teman-teman penerbit lain yang kemudian menerbitkan secara khusus kecil-kecil punya karya. Kecil-kecil punya karya, baik konsepnya cerpen, ada juga yang konsepnya komik. Ada juga yang konsepnya komik. Jadi ada paling banyak itu, konsepnya cerpen dan komik. Dan anak-anak biasanya dari SD yang sudah biasa menulis cerpen, di SMP dia tertantang untuk kemudian menulis the first novel. Novel pertamanya dia. Jadi buat anak-anak, adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang ikut acara ini, ini sangat bagus sekali untuk kemudian memberikan semangat buat kita untuk mulai menulis cerpen. Setelah buku itu jadi, gimana sih cara jualannya? Yang terlihat kan jadi problem. Jadi menulis itu alur di penerbit, saya akan cerita alur di penerbit, tidak saya tuliskan di slide ini, tapi saya cerita alur di penerbit. Setelah si penulis itu selesai menulis naskahnya, dan diserahkan kepada penerbitan, yang major label, yang major publishing diserahkan ke penerbit, maka kemudian pekerjaan penerbit itu bisa dikerjakan secara bersamaan, bisa juga melalui tahapan-tahapan dulu. Biasanya ada pintu dari editorial, yang pertama adalah yang paling dasar, dia akan mengecek kepenulisan-kepenulisan secara teks yang salah. Typo itu biasanya, karena misalnya kita nulis di Word, suka teh jadi de, secara automatically ketika, karena settingannya Inggris, dan itu suka nggak terperhatikan, jadi ada tulisan yang kurang hurufnya, satu, dua, kurang tanda bacanya, entah itu titik, tanda kutip, dan segala macamnya. Dan yang kedua, kalau secara kita baca, kita yang membaca di tim editor penerbitan itu bingung. Ya bingung ya, ada alur cerita yang melompat-lompat, tapi susah dicerna gitu, susah dipahami misalnya ya. Dan itu kita akan berdiskusi lagi dengan penulisnya, dan mungkin ada paragraf-paragraf yang kita minta untuk dirubah, dirombak, atau ada yang dipindah posisinya, dan segala macam. Selesai dari mejanya si editor, baik itu mengedit KBBI-nya, mengedit Typo-nya, dan mengedit tulisannya, kemudian akan masuk ke tim layout ya, ke tim layout ya, tim layout. Jadi ada satu poin di penerbitan yang biasanya itu setiap, nggak juga setiap sih ya, mungkin di isan ya, di isan media itu sukanya kita memulai chapter cerita dari posisi sebelah kanan. Jadi misalnya teman-teman semua, bapak, ibu, adik-adikku, kakak-kakak semua, lagi pegang buku nih sekarang nih, buku dibuka, pas kita menghadap ke buku kan ada sisi kiri, tangan kiri, dan tangan kanan ya. Kalau isan itu sukanya memulai cerita dari sebelah kanan, baik itu konsep buku novel, buku motivasi, buku parenting, maupun komik, maupun komik ya, tidak di sebelah kiri, tidak di sebelah kiri. Jadi memulai cerita dari sebelah kanan. Jadi sebelah kanan mulai chapter baru, dibuka, 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 selesainnya di sebelah kiri. Dan itu ketika kita hitung, maka jumlah chapter itu adalah genap. Genap. Ya genap. Yang penting genap. Jadi mau nulisnya berapa halaman nih? Dua, empat, enam, delapan, sepuluh. Genap. Ya genap. Kalau kita antologi, ada dua macam ya. Ada dua macam biasanya, kalau proyek bukunya antologi. Ada yang profil penulisnya langsung setelah tulisannya dia. Ada juga yang profil penulisnya itu ditumpuk di end of book, di belakang buku. Di buku terakhir. Di halaman terakhir itu ditumpuk semua profil-profil penulisnya foto dan profil singkat dari tiap-tiap penulisnya. Kalau profil penulisnya itu langsung di chapter yang dia tulis, maka itu masuk dalam jumlah halaman yang genap tadi. Jangan sampai ganjil ya. Maka ketika ganjil, kalau teman-teman punya bukunya Ihsan, maka halaman kirinya itu kan kosong ya. Halaman kirinya itu kosong. Maka untuk mengisinya, biasanya kami akan minta dari penulisnya untuk membuat satu quote. Kata-kata motivasi, kalimat-kalimat sendiri yang menggugah, bebaslah apa saja ya. Kalau dia bisa menggambar, boleh digambar sketsa. Tapi itu harus diisi. Kalau sama sekali enggak ada, maka opsi terakhir adalah bisa jadi kita isi dengan gambar. Gambar-gambar hiasan. Gambar-gambar hiasan. Kita yang bikinkan quote-nya daripada di India. Tapi konsep-konsep desain bukunya, dari sebelah kanan memulai membaca chapter yang baru. Kalau kita nulis novel itu kan ada berchapter-chapter. Kalau nulis cerpen langsung selesai. Kalau buku antologi kan masing-masing penulisnya akan berganti chapter, berganti bab. Berganti bab. Komik juga sama. Jadi itu yang dikerjakan oleh tim layout. Tim layout akan mengerjakan pekerjaan mengatur tata letak dari buku. Mengatur tata letak dari buku. Dan kita yang di Indy, kita akan biasanya diajarin untuk self-editor. Atau ngedit sendiri. Bahasa mudanya ngedit sendiri. Nanti mungkin akan dikasih acuan-acuannya dari kafaran yang sudah sangat berpengalaman. Ini mengikuti beberapa puluh kali mungkin proyek-proyek buku. Yang penting adalah, ada juga yang kami perhatikan itu di sisi penerbit adalah ketika tersisanya beberapa baris saja kalimat di halaman berikutnya. Jadi terlalu banyak halaman yang kosong. Terlalu banyak halaman yang kosong. Itu nggak enak dilihat. Itu nggak enak dilihat. Terlalu banyak halaman yang kosong. Maka bisa jadi kami akan minta penulisnya. Ini dipadatkan di halaman sebelumnya. Jadi satu halaman itu cuma terisi satu dua baris saja. Kalau di isinya setengah dari satu halaman masih oke. Itu masih bagus. Tapi kalau cuma satu dua baris itu dilihatnya nggak enak. Dilihatnya nggak enak. Jadi itu juga beberapa hal yang diperhatikan dari sisi alur di penerbitan. selesai layout maka kita akan masuk ke cover. Kita akan masuk ke cover. Di cover ini ada dua poin memang yang menjual. Ini how to sell-nya kita akan starting dari cover. Cover itu memang ini art ya, seni. Seni jadinya kita coba memancing minat dari si pembaca. Minat dari si pembaca. Satu, yang bisa jadi menarik minat adalah dari desain cover-nya yang bagus. Pilihan-pilihan warnanya yang menarik. Atau memang ada gambar yang didesain khusus di sisi cover-nya. Yang kedua, memang judulnya yang kemudian membuat si pembaca tertarik. judul yang membuat si pembaca tertarik dan itu pas dengan kebutuhannya dia. Ada juga yang judul dan cover tidak saling berhubungan. Karena art itu jadi agak suka-suka. Selera, jadi cover ini mempertemukan seleranya penulis dengan seleranya si penerbit. Jadi penulis menurut pengalaman berinteraksi, seleranya itu selera yang idealis. Saya pengennya begini-begini-begini-begini. Sedangkan dari si penerbit, seleranya itu selera market. Kayaknya yang disukain pembeli itu yang simple-simple aja deh. Gak terlalu warna-warni. Yang sederhana-sederhana aja yang simple. Yang penting judul tulisannya terlihat. Misalnya, yang penting judul tulisannya terlihat. Kalau si penulis ini sudah punya nama, sudah terkenal, maka bisa jadi namanya itu juga harus kita besarkan. Jadi itu trik-trik dari sisi cover. Kita lanjut dulu. ini yang saya amatin ya. Jadi sekarang itu mostly penjualan buku itu sangat dominan dari online. Sangat dominan dari online. Jadi pandemi kemarin 2020 sampai 2022 itu mengajarkan penerbit kita harus jual buku sendiri. kita harus jual buku sendiri. Karena pandemi kemarin ketika semua aktivitas di lockdown, di shutdown sampai dimatikan, itu penerbit yang menggantungkan penjualannya di toko buku itu benar-benar collapse. Jadi teman-teman kalau ini dapurnya penerbit major ya. Penerbit major yang menggantungkan sisi penjualannya dari toko buku. Jumlah toko buku Gramedia itu kayaknya sekarang se-Indonesia atau sudah bahas yang tutup atau belum itu bisa jadi 100 toko buku. Dari 100 toko buku itu hampir separuhnya ada di Pulau Jawa. Separuh lebih 50-70% di Pulau Jawa sisanya spreading di di luar Pulau Jawa. Karena juga penjualannya untuk buku masih terbesar di Pulau Jawa. Misalnya kita bicara Jabodetabek ada top 5 Gramedia di Jabodetabek sebut saja toko utamanya Gramedia di Matraman. Nah itu gedung sendiri ya building sendiri dia punya aturan sendiri seharusnya tapi ketika government pemerintah memberikan aturan tentang shutdown sampai lockdown di pandemi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain jadi tokonya harus tutup. Ada di Matraman ada di Pondok Indah ada di Bekasi ada di Bintaro ini tokoh buku tokoh buku Gramedia yang besar secara omset penjualan ada satu lagi di Depok ini biasanya penjualannya cukup besar jadi ketika penjualan cukup besar ini dan kemudian terjadi lockdown ini penerbit collapse bukunya tidak terjual dan bukunya tidak bisa ditarik itu problemnya tapi secara penjualan sebelum pandemi Gramedia itu sangat-sangat-sangat diandalkan oleh seluruh penerbit karena orang kita misalnya kita itu ketika ke Gramedia ada dua tipikal orang yang satu dia lihat-lihat aja kemudian dia baca pengen baca gratis jadi dia memang disitu stay baca khususnya anak-anak suka komik suka novel benar-benar baca sampai habis bisa diem aja di Gramedia setengah hari mungkin juga ada yang kuat sampai satu hari tapi ada yang memang punya budget untuk membeli buku entah untuk dirinya sendiri untuk keluarganya untuk anak-anaknya atau dia ngajar anak-anaknya memang sudah membawa budget dan dia datang untuk beli buku jadi dia mencari-cari buku yang bagus yang baru yang bestseller dan dia beli dan itu membantu sekali untuk penjualan buku pelajaran dari pandemi itu membuat pergeseran penjualan online jadi semuanya nyemplu masuk selain ada bantuan marketplace ada toko orange ada toko hijau ada toko biru ada Sofi Tokopedia ada yang jual di Lazada dan macam-macam maka kemudian ada unsur yang paling penting ketika penjualan online ini mulai terjadi maka kemudian penjualan buku ini sangat-sangat butuh support dari si penulis sangat-sangat butuh support dari si penulis ternyata humas promotor terbesar dari buku yang terbit dan terjual itu adalah penulisnya sendiri jadi dalam tanda kutip penulisnya ini harus bawel dan cerewet untuk menyampaikan konten yang dia bikin sendiri buku yang dia buat sendirinya jadi ini tidak ada batasan usia apapun baik anak-anak kakak-kakak kalau bikin buku ya kakak-kakak harus bercerita tentang isi bukunya ke teman-temannya baik itu teman-teman di sekolah teman-teman di pengajian di TPA misalnya ikut TPA teman-teman di tempat kursusnya lesnya tempat belajarnya atau di keluarganya dan juga kakak-kakak yang sudah dewasa ini harus menceritakan isi bukunya biar bisa diketahui orang ya biar bisa diketahui orang dan itu butuh dilakukan secara kontinu secara rutin karena the best humas untuk produk buku ini adalah penulisnya sendiri ya si penerbit itu fungsinya misal nation media atau e-publishing itu fungsinya adalah membantu blast promo ya membantu menyebar ruaskan secara masif ya misalnya penulisnya bikin quotes bikin quotes bikin quotes dari tulisan dia ya dari penerbit quotes itu ditangkep ditempelin covernya di blast di grup-grup reseller ya di share gitu di share ya ketika quotes itu dirasa cocok dengan seseorang dengan situasinya dia akan jadiin status whatsapp itu sudah mulai tuh terjadi promosi penjualan status whatsapp itu juga cukup bisa diandalkan untuk closing ya status whatsapp itu sangat bisa diandalkan untuk closing di share ke grup-grup ya quotes-quotes tertentu ya jadi ini salah satu tips untuk kemudian menjual buku nah ketika kemarin Kak Farhan menjelaskan Kak Farhan ini cukup aktif di berbagai platform khususnya citizen media macam kompasiana jadi setelah saya cek-ceknya ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk share your story bagikan ceritamu ya jadi ini penting sekali untuk penulis untuk kemudian aktif membagikan cerita dia ya membagikan cerita dia ke orang-orang ke banyak orang biar kemudian produk buku kita diketahui produk tulisan kita diketahui dan kita sebagai penulis juga diketahui oleh orang lain ya kalau standar yang bisa dipakai untuk jadi media ada blogspot ada wordpress ini nempel gitu kan nempel dan kalau kita sudah punya budget kita bisa bikin website sendiri bisa bikin website sendiri untuk kemudian secara rutin menempelkan tulisan-tulisan yang kita bikin ya kemudian ada Instagram Instagram ini mungkin butuh bantuan gambar ya kita butuh membuat gambar juga selain tulisan karena dia gak bisa pure hanya tulisan Facebook bisa tulisan doang ya YouTube dan TikTok karena basisnya adalah visual ya mungkin kita bisa caranya adalah membuat video untuk bercerita jadi self-review jadinya ya atau bukan self-review jadinya semacam snake peak ya atau ngasih spill ke orang lain tentang isi buku kita ya ini buku yang saya bikin ini tokohnya kan Meren Kaparan ngajarin tentang tokoh tokohnya ini sebenarnya terinspirasi dari bla 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 gitu ya jadi orang-orang tuh kemudian terpancing rasa ketertarikannya oh ini bikin tokohnya aja inspirasinya cukup keren nih cukup keren ya jadi anak-anak pun juga bisa bikin video sendiri untuk bercerita tentang karyanya ya saya nulis loh tentang ini inspirasinya saat saya pergi kemana oh saya terinspirasi dan kemudian saya menuliskannya ya dan fungsi penerbit itu tadi ya ketika teman-teman penulis membuat konten-konten seperti ini ya itu penerbit butuh diinformasikan ya entah itu informasinya langsung langsung diberikan ke penerbitnya atau juga di tag misalnya di sosial medianya jadi kita meripost kita mereshare kita ngeshare lagi ke seluruh jaringan reseller dan resellernya punya reseller lagi jadi itu seperti efek bola yang terus menggelinding secara efek promosi ya ada citizen media seperti kompasiana ya dan ini cukup diminati oleh banyak orang Wattpad ya ini Wattpad cukup diminati oleh banyak orang dan ini cukup banyak dibaca oleh orang-orang dan ada teman-teman penerbit teman-teman saya yang di penerbitan itu secara khusus itu mengamati Wattpad ya jadi ketika Wattpad sudah terbaca saya tidak tahu parameternya ya misalnya sudah terbaca lebih dari 5 juta reader atau viewer ya novelnya biasanya novel yang dibidik ya itu bisa jadi penulisnya langsung dikontak oleh salah satu penerbit untuk diminta dijadikan print book ya jadi ini Wattpad jadi media promo yang cukup efektif yang saya perhatikan untuk jadi promo awal buku untuk bisa masuk ke pintunya penerbit mayor ya penerbit mayor ada Wattpad ada KBM ya kepanjangannya saya juga komunitas belajar-menulis kali ya atau apa ini platform juga ya ada Google Playbook dan ini kita menjual dalam bentuk e-book ya ketika kita udah bikin nih udah bikin sekarang kan banyak bantuan teknologi buat kita ya sampai bantuan untuk kita membuat desain cover sendiri kita tinggal install kanva cari disitu kita bisa bikin cover untuk buku kita sendiri ya kita gak usah belajar Corel Draw atau Photoshop yang biasanya standar dipakai oleh desainer-desainer ilustrator atau desain grafis ya karena itu cukup rumit ya dan kanva itu cukup cukup mudah ya cukup mudah cukup friendly user ya gampang digunakan bisa pakai yang gratisan bisa juga yang berbayar ya berbayarnya bisa pakai yang berbayar murah yang model edu ya bisa juga yang pro ya pro-nya agak mahal ya pro-nya agak mahal ya dan disitu secara lisensi copyright itu juga aman jadi kita bisa bikin e-book yang sudah kita tulis berjilid-jilid buku apapun yang kita buat ya baik itu buku referensi maksudnya buku yang menginspirasi seseorang buku motivasi referensi itu buku misalnya buku-buku agama ya atau buku-buku ilmiah juga bisa ya tentang pendidikan itu boleh banget ya cerpen novel dan lain-lainnya kalau kita sudah bisa menulis cerpen dan novel ya ini asik banget gitu ya batasan-batasan untuk menulisnya berkreasi itu sangat luas sangat luas ya untuk batasan-batasannya salah satu penulis yang memang cukup saya admire angkat topi ya saya hormatin itu adalah Tereli ya Tereli dari sisi konsistensinya untuk menulis ya mungkin adik-adik masih ikutan baca ya novel-novelnya Kak Tereli dia konsisten banget nulisnya gitu ya setahun itu dua-tiga buku terbit ya novelnya dua-tiga buku terbit dan kurang lebih dia sudah berkarya puluhan tahun ya puluhan tahun ya jadi karya fiksinya itu membantu dia untuk menulis tanpa batas ya jadi Tereli ini nama aslinya Bang Darwis ya kebetulan kakak kelas saya di kampus di UI dia angkatan 98 dia angkatan 99 dan dia hobi awalnya itu adalah fotografi fotografi kemudian traveling jalan-jalan ternyata dari hobi traveling dan fotografinya itu kalau kemarin ada bahasa materi dari Kak Farhan tentang collecting data mengumpulkan data observasi survei atau research small research penelitian kecil-kecilan maka ternyata dari hobi travelingnya itu dia mengumpulkan bahan mengumpulkan bahan mengumpulkan cerita latar belakang tempat ini cerita tentang masyarakat ini itu menjadi bahan dia untuk menulis novel-novelnya itu menjadi bahan dia untuk menulis novel-novelnya satu lagi kalau Habibur Roman Elsir Haji Kang Abik saya juga pernah nemenin beliau cukup lama beliau sangat detail di penggambaran latar belakang cerita khususnya tempat tempat sampai-sampai waktu saya masih menemani beliau jadi asistennya itu saya bilang Kang Kang Abik ini kalau cerita tentang luar negeri asik gitu ya asik cerita cinta tentang Mesir asik cerita bumi cinta tentang Rusia asik kita tuh kayak diajak menuju ke lokasinya gitu karena penggambarannya sangat detail jadi adik-adik kalau mau cerita misalnya cerita pengalaman mudik besok mau mudik itu bisa menggambarkan detail ngeliat novelnya Kang Abik Habibur Roman Elsir Haji jadi Kang Abik itu bisa menggambarkan kita ikut sama adik-adik pulang mudik ini malam-malam ayah dan ibu suruh aku siap-siap packing barang nyiapin barang baju apa yang mau dibawa besok masukkan ke dalam koper pagi-pagi ayah berangkat nyetir mobil aku duduk di bangku paling belakang aku melihat kanan-kiri pemandangan kemudian sampai di tol Cikampek macet itu digambarkan secara detail sampai di kampung halamannya kampungnya dimana diceritakan ada banyak sapi sawah dan segala macam itu asik tapi begitu ya beliau nulis novel apa ya cinta sejarah anak kalau gak salah dan salah satu penggambaran atas belakangnya adalah Ciputat gitu kan saya tinggal di Bintaro dia nulis tentang Ciputat saya bilang kan ini gak seru nulis tentang Ciputat saya udah tau semua tentang Ciputat jadi masing-masing penulis itu punya karakter sendiri dan punya kekuatan sendiri untuk menggambarkan apa yang ingin dia miliki untuk menjadi daya jualnya ya menjadi daya jualnya nah ketika kita bisa nulis full satu novel kira-kira 150 halaman 200 halaman ya daripada kita ajukan ke penerbit dan prosesnya itu cukup lama di penerbit yang mayor ya karena satu adalah antrian naskah yang pasti ngantri gitu dan kita punya tingkat kesabaran makanya 3 bulan dijawab tiba-tiba gak ada jawaban 3 bulan bisa jadi 1 tahun 2 tahun gak ada jawaban yang kedua adalah pertimbangan market dari penerbit ya ini yang nulis pasarnya ada gak atau enggak kira-kira terjual atau enggak itu pertimbangan-pertimbangan penerbit ketika dia menerbitkan sebuah produk buku maka kemudian kita bisa mengambil shortcut jalan pintas yaitu nerbitin sendiri dan cara kita nerbitin sendiri adalah nanti arahan tulisan yang dikasih karfahan itu disimpan baik-baik ukuran buku margin buku itu margin standar perbukuan yang biasa dibikin dan layout itu bisa dikerjakan juga di Microsoft Word meskipun kalau di penerbitan pintunya biasanya kita ngerjain pakai indesign pakai indesign jadi di Word juga bisa rapi bisa dibuat dengan rapi di Word kemudian kita bikin cover di kanva kita jadikan satu dalam bentuk e-book dan bentuk e-book itu ternyata teman-teman saya yang di publishing itu bisa jualan di Google Playbook di upload ke sana teman-teman bisa buka karya virtual bisa di upload ke sana untuk dijual di Wattpad di Wattpad juga kayaknya ada yang dijual nggak free jadi dijual harganya teman-teman yang nentuin sendiri 10.000, 20.000, 30.000 tertera teman-teman punya pertimbangan sendiri untuk menentukan harga jadi ketika kita membagikan cerita kita ada banyak media yang bisa kita kerjakan dan mungkin juga nggak semuanya karena kita capek jadi mungkin kita pilih kita pilih satu web blognya kita mau pakai nggak ini pilihan-pilihan aja tapi blog-blog ini maupun blog spot wordpress ada juga wix.com itu membantu kita sebenarnya mendokumentasikan cerita tulisan mendokumentasikan tulisannya kadang itu kita nulis di word kita kasih nama nyimpannya dimana di doc misalnya tiba-tiba kita bingung nyimpannya dimana naroknya dimana atau juga komputernya mengalami problem ada masalah maka kita butuh media di luar yang bisa membantu kita mendokumentasikan maka blog wordpress yang free yang tidak berbayar bisa membantu kita mendokumentasikan tulisan yang kita punya yang kedua sosial media ini penting nanti ada cerita berikutnya sosial media ini penting untuk kemudian kita mulai membuat basis fanbase penyuka cerita kita penyuka tulisan kita penyuka buku kita bisa instagram dan facebook kalau kita sudah bisa membantu tulisan kita dalam bentuk visual video maka kita bisa bikin short video di youtube ataupun dimasukkan ke tiktok atau sekedar review kita masukkan juga bisa bikin pakai apa capcut atau yang lain kita masukkan ke aplikasi video yang ada citizen media bisa masuk ke kompasian platform menulis wordpress wordpress jadi tempat yang bagus banget buat kita jualan ide jadi menulis ini adalah kita menjual ide kita yang ditangkap oleh orang lain dan kemarin ada apa kido kalau maksudnya dari para materinya adalah pesan yang ingin kita sampaikan apa dari tulisan kita dan itu nanti yang ditangkap oleh para pembaca jadi kita bisa memilih wordpress kalau kalian suka menggambar juga jago menggambar juga bisa masuk webtoon bikin corak-corak komik masuk ke webtoon wordpress ini biasanya sangat diminati oleh teman-teman yang SMP SMA dan anak-anak kuliah mereka suka banget baca dari aplikasi Wattpad suka banget baca dari aplikasi Wattpad untuk pelakon menulis setelah tulisan kita cukup banyak jadi kalau di Wattpad itu bisa ngecil per chapter per chapter di publish chapter 1 di publish besok lagi chapter 2 di publish bisa begitu jadi waktu saya merilis ulang jadi ada novel judulnya hadiah cinta untuk hadiah cinta dari istambul yang ditulis oleh Pak Virus itu dia cetak pertama indie publishing indie publishing cetak pertamanya kemudian saya lihat dan direview oleh Bu Kiki Barqia waktu itu booming reviewnya banyak orang mencari akhirnya saya ambil melalui imprint istanfiksi saya ambil untuk dicetak di penerbit mayor saya cetak kurang lebih 2000 eksemplar saya cetak 2000 saya bilang sama penulisnya kita butuh penyegaran lagi dari sisi promo saya izin sama penulisnya kita masuk ke wordpad kita masuk ke wordpad kita pecah-pecah dari masing-masing chapter karena dia satu chapter itu sangat panjang bukunya tebal 300 sampai 400 halaman kalau gak salah satu chapter isinya 10 sampai 20 halaman saya hanya ambil satu dua halaman aja per chapter untuk dilepas ke wordpad ini buat memancing rasa penasaran aja sebenarnya memancing rasa penasaran dari pembaca hingga kemudian saat makanya release dan saya ganti cover karena cover pertama indie publishing kalau masuk ke major harus ganti cover ganti cover kalau indie biasanya gak pakai ISBN kalau major ya harus pakai ISBN kita urus ISBN kita ganti cover kita minta ilustrator menggambar tentang cerita novel ini baru kemudian kita jual jadi ini wordpad juga dipakai oleh penerbit macam saya untuk kemudian menjadi salah satu tempat promosi tempat promosi penjualan buku yang sudah ada buku yang sudah ada dan ini bisa dipakai oleh teman-teman untuk mempromosikan buku yang sedang dalam proses dalam proses kepenulisan dalam proses kepenulisan jadi ini juga jadi tempat mendokumenkan mendokumenasikan tulisan kita saat sudah penuh full jadi e-book bisa ini masih banyak lagi ternyata di luar sana ada google playbook ada karya virtual buku-buku isan media itu masuk di myedisi saya gak tau kalian tau gak myedisi.com itu bisa di install juga di playstore myedisi ada produknya isan media yang menjual produk e-book kita lagi proses negosiasi dengan kubuku sekarang kubuku platform dari Jogja untuk e-book khusus e-book dia khusus e-book kita juga lagi masuk ke pasar-pasar e-book kalau minat baca teman-teman sangat tinggi teman-teman masih udah biasa beli e-book beli-beli sampokong yang berjirik-jirik lewat Amazon dan itu kalau sudah terbiasa tapi mungkin ke depan in future pasar buku ini juga mungkin akan 50-50 antara print book dengan e-book antara print book kalau sekarang kalau saya ditanya minat baca orang Indonesia itu masih print book kalau e-book mereka senangnya mendownload dan menyimpan belum tentu dibaca belum tentu dibaca jadi adik-adik yang masih sekolah dasar sekolah menengah ini minat bacanya yang harus dipush harus senang baca suka baca dan menentang diri untuk menyelesaikan satu bacaan satu pekan satu bacaan satu pekan karena kata kakak Farhan kemarin bacaan kalian itu yang akan menjadi nutrisi buat si penulis yang menulis lagi yang kakak-kakaknya yang sudah dewasa sudah bapak-bapak sudah ibu-ibu ini memang harus meluangkan waktu untuk membaca karena kesibukan menguruskan keluarga dan lain-lain paling-lain satu bulan adalah satu buku yang diselesaikan bacaannya mungkin bacanya kalau yang sudah dewasa bisa metodenya lebih screening screening membaca dengan cepat dan berhenti di satu dua halaman yang penting kemudian screening lagi membaca dengan cepat lagi termasuk novel juga kadang bisa dibaca dengan cepat nah ini bisa jadi media-media kita untuk promosi media-media kita untuk promosi jadi penerbit itu akan membantu blasting tadi menyebar ruaskan dengan lebih masif ke jaringan-jaringan khususnya resellernya ke jaringan resellernya tapi memang konten awalnya kita berharap banyak itu dari si penulisnya kan beda ya yang bikin konten penulis dan penerbit kalau penerbit itu kontennya seringkali hard selling karena dia belum tentu bisa hafal dengan seluruh isi dari buku yang dibuat penulis jadi seringkali dia bikin konten itu hanya gambar cover harga diposting gambar cover harga harga dison diposting jadi itu sifatnya hard selling ketika sifatnya hard selling itu maksudnya jualan langsung jualan langsung ketika sifatnya soft selling untuk membuat orang tertarik itu pasti jagonya si penulisnya sendiri dia bisa cerita behind the book bukan behind the skin kalau kita nonton film ada behind the skin kita bisa cerita tentang behind the book alasan menulis buku ini apa karakter tokoh ini dapatnya dari mana konflik yang terjadi itu seperti apa sampai-sampai kalau beda buku secara offline saat saya nemenin sering ditanya ini tokohnya kira-kira nanti gimana tetap hidup atau nanti akan dimatikan misalnya begitu dulu sempat rame juga kalau gak salah Harry Potter jadi ada tokoh-tokoh yang kemudian menarik menarik minat si pembaca oke ini buat share your story jadi ini penting banget ini gak bisa di-skip sama penulis kalau penulis men-skip ini setelah selesai dia effort yang luar biasa untuk menulis dan men-skip proses share your story ini baik secara langsung itu yang masih sekolah bisa menceritakan ke teman-temannya saya habis bikin ceritanya begini menurut kalian gimana menarik kalau di-skip kita gak bisa membangun fanbase-nya tadi fanbase-nya sedangkan untuk berjualan kita butuh penggemar buku kita penggemar karya kita itu yang kita butuhkan nah untuk penerbitkan dalam dunia penerbitkan ada tiga pilihan kita saya ambil paling terakhir ada major publishing penerbit mayor istilahnya penerbit mayor ya begitu sih ngambil istilahnya penerbit mayor penerbit mayor itu adalah kita cukup store naskah setelah itu penerbit yang ngerjain semua ngeditnya penerbit design covernya penerbit nyetakin penerbit bayar percetakan penerbit ya semuanya yang ngerjain penerbitnya bukunya sudah siap kita akan terima imbal hasilnya dengan dua model ada yang dibeli putus ada yang sistem royalti royaltinya bisa mulai dari ya kayaknya gak ada ada mungkin ya yang paling kecil 5% ya rata-rata 8% ya ada yang ngasih 10% ya kalau TRLI dulu sama Kang Abik sebagai novelist bestseller setahu saya di penerbit Republike itu dapat porsi royalti paling besar itu 12% di atas itu gak ada lagi ya untuk royalti di atas 12% itu gak ada lagi sampai 15% misalnya gak ada kayaknya karena memang alokasi untuk biaya percetakan biaya promosi itu cukup besar ya belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk ngasih rabat biskan ke reseller dan lain-lain jadi cukup ngasih naskah selanjutnya penerbit mayor yang mengerjakan tantangannya adalah mungkinkah karya kita lolos ya mungkinkah karya kita lolos itu yang jadi challenge-nya ya tadi ada antriah naskah karena begitu banyak orang yang masukin naskah ke penerbit mayor yang kedua penerbit mayor akan mempertimbangkan market share-nya sebesar apa sih pasarnya untuk buku yang akan diterbitkan ini ya penulisan ini bisa jadi itu agak strict ya agak strict jadi begitu naskah masuk biasanya kita akan minta CV ya CV itu ya profil lah profil si penulis dan kita minta disertakan akun sosial medianya ya akun sosial medianya disertakan dan saat kita mengklik misalnya Instagramnya followernya seribu ya untuk kacamata penerbit dari sisi tim marketingnya akan bilang gak menarik kalau penulis ini cuma punya follower seribu genjotnya gimana nih ya genjot promosinya ya akan berbeda kalau penulis followernya seratus seratus ribu gitu misalnya seratus ribu oh ini menarik nih followernya banyak gitu ya jadi kemungkinan terjadinya selling penjualan cukup besar itu bisa jadi parameter untuk penerbit mayor memperangkan tulisan itu lolos atau gak lolos ya jadi gak mutlak dari tulisan ini bagus atau gak bagus ya jadi ada pertimbangannya bagus dan tidak bagus dua kira-kira terjual atau tidak terjual ya kira-kira terjual atau tidak terjual jadi itu bisa menyebabkan apa yang sudah kita kirim ke penerbit mayor gak dijawab-jawab gitu ya gak dijawab-jawab ya kadang nanti pas ditungguin lama jawabannya adalah bisa jadi penolakan ya penolakan tapi jangan jangan menyerah ya ada yang berulang kali masukin maka ke penerbit mayor kemudian baru diterima ya kalau kami sama dia kami sudah memutuskan kami gak jualan di toko buku di media dan lain-lain apalagi pengalaman kemarin pandemi ya itu menjulitkan sekali buat kami jadi kami memang murni jualannya online melalui saluran-saluran penjualan reseller ya jadi kalau penulisnya itu pasif dia tidak pernah share your story di berbagai macam platform di pihak penerbitnya itu sangat kesulitan untuk kasih materi promo yang berkelanjutan ke para resellernya ya jadi kalau resellernya ini dapat asupan almunisi dia tinggal nge-forward aja nge-forward ke grup-grup lain ya apalagi kebanyakan kan reseller itu ibu-ibu ya ibu-ibu itu punya grup arisan grup keluarga grup sekolah itu sering di-forward ya sering di-forward dan itu menciptakan peluang terjadinya penjualan ya kemudian yang kedua kalau kita masuk ke penerbit mayor itu paling minimal buku kita akan dicetak sebanyak seribu seribu buku ya seribu buku ya maka penulis itu di salah satu penerbit juga kadang ada yang ditanya kalau kita ngerbitin buku Anda ya ini tanpa batasan usia ya meskipun di anak-anak orang dewasa itu akan tetap ditanya ya kalau penerbit ini ngerbitin buku adik misalnya kita ketika anak-anak kira-kira adik atau orang tuanya bisa bantu jualan berapa buku ya misalnya saya nggak tahu kira-kira saya nggak sudut nih kalau jualan saya bisanya hanya menulis aja saya tidak bisa jualan misalnya jawabannya seperti itu maka kemudian bisa jadi keputusan penerbit adalah menghold menahan ya ini nggak diterbitin dulu ya karena peluang jualannya sedikit penulisnya tidak percaya diri untuk membantu menjual produknya sendiri maka bagaimana kemudian penerbit bisa membantu menjualkannya maka tulisan buku yang konsisten jualannya salah satunya tereri karena hampir setiap hari dia menulis tentang apapun ya hampir setiap hari dia menulis tentang apapun dan itu membantu penjualan produknya dia yang kedua ada indie publishing ini macam e-publishing indie publishing ini semua keputusan ada di penulisnya karena yang membiayai biaya percetakan adalah penulisnya termasuk yang menentukan harga jual adalah penulisnya ya dia sama dengan self-publishing bedanya itu cuma satu kalau indie publishing penulisnya itu mencari penerbitan untuk bantu ngurusin cetak kalau dia mau minta ada ISBN-nya dia bisa minta kepercetakannya ya pasti ada biaya tambahan ya saya mau minta e-publishing nih dicetakin buku saya pakai ISBN atau tanpa ISBN ya nanti penerbitannya punya minimal order minimal order misalnya kalau e-publishing cetaknya minimal 20 buku ya tinggal ketebalan bukunya berapa bukunya hitam putih atau berwarna ukuran buku ya jumlah halaman dan lain-lain nanti dihitungkan biaya cetaknya ya nanti setelah penulis siapin biaya cetaknya dicetak penulis bisa langsung jualan sendiri harga jualnya yang menentukan penulis kalau penulis bayar enggak yang menentukan adalah penerbit ya berapa harga jualnya penerbit yang punya hak untuk menentukan penulisnya gak punya hak untuk menentukan harga jual ya kalau self-publishing penulisnya ngurusin sendiri ya dia sudah punya karya buku kemudian dia mau buku-buk mencari percetakan ya nyari percetakan dia belajar melayout bukunya sendiri dia cari percetakan atau paling mudah ya kalian bisa ke ini aja digital printing tuh yang dipinggir jalan banyak ya snappy model snappy seperti itu itu bisa nyetak naskah kalian menjadi buku ya naskah kalian menjadi buku ya bisa banget itu mereka membuat membantu mencetak naskah kalian jadi buku nanti tinggal kalian hitung sendiri ya nanti kalian bisa kemudian kalau self-publishing berarti gak ada minimalnya dong karena kan bukan aturannya indie publishing jadi kalau self-publishing kalian bisa mulai dengan mencetak hanya satu buah buku saja dari karya kalian kalian bisa mulai menjual ya bisa mulai jualan harga jualnya kalian tentukan sendiri ya nah ini yang kita butuhkan saya lanjut dulu ini penting banget ya introduce about me ya ini bukan apa namanya narsis bukan narsis tapi ini wajib buat penulis ya pertama yang sudah punya buku yang sudah punya buku pasti sudah menempatkan namanya di buku-buku sebelumnya dan sebaiknya itu digunakan terus dan tidak diganti ya nama asri nama pena ini pilihan kalian mau menggunakan yang mana nama aslinya darwis nama penanya tereli ya sebelum saya tahu bahwa itu adalah darwis saya kira tereli itu perempuan ya saya kira tereli perempuan ya nama aslinya habibu rohman nama penanya habibu rohman nama aslinya habibu rohman sayeroji sayerozi nama penanya habibu rohman el sirazi dikenalnya dikenalnya tapi kalau di bukunya namanya habibu rohman el sirazi nama aslinya asmanadia nama penanya asmanadia jadi ini pilihan dan kalian harus deciding dari sekarang sebelum karya kalian rilis terbit ya yang adik-adik punya namanya siapa Kak Tawang mau ngasih nama bukunya nanti siapa Tawang atau punya nama keren lagi yang mau dibikin silahkan mau punya nama keren lagi yang dibikin kita bikin dulu kita pastikan nama kita tidak berganti karena nama kita dalam sebuah buku itu akan jadi brand tersendiri ya jadi kalau ada buku buku apa aja lah ya misalnya sekarang Mendung novel Mendung tapi bawahnya adalah Tereli ya itu bayangan penerbit ini seribu juga habislah terjual Tereli ya tapi kalau Mendung yang jual adalah Bambang gitu misalnya ini siapa Bambang karena nama kita sudah jadi brand ketika produk kita terlaku terjual maka tentukan namanya mau dipakai yang mana boleh nama asli nama sesuai ID KTP dan lain-lain sesuai dengan akte kelahiran atau membuat nama pena nama yang baru ya nama pena dan ini harus konsisten digunakan secara terus-menerus itu pertama memperkenalkan diri kita kemudian yang kedua sebagai bagian dari personal branding memperkenalkan diri ya kakak-kakak semua bagian dari memperkenalkan diri nanti saya jawab ya pertanyaannya kita jangan malu harus confident percaya diri bahwa kita adalah autor atau writer autor itu penulis juga ya autor yang membuat karya bahwa kita gak boleh maru kita menjadi seorang seorang penulis kita harus menjadi seorang penulis saya jawab pertanyaan bagaimana kalau kita kemarin mengubah nama pena ya as long as belum terlalu populer banget ya kalau merubah-rubah gak apa-apa tapi kalau dirubah-rubah terus portfolio kita bisa diragukan kemarin kalau kita lihat kak Farhan ya kak Farhan punya lima buku ya dari lima buku antologinya paling keren satu buku apa tuh kemarin yang dia namanya ada di atas ya namanya ada di atas yang lain namanya bareng-bareng Farhan Ramadhan gitu kan jelas banget tuh kebaca yang lain Farhan Ramadhan sebagai sebuah portfolio kita sudah nulis beberapa buku tapi kalau kita ganti-ganti mulu buku projek antologi satu kita nulis namanya AB yang kedua CD yang keempat DE maka kita susah untuk membuat orang percaya mengklaim itu produk kita itu tulisan kita karena nama-nama kita berubah mulu jadi kalau masih bingung milih nama sebaiknya segera ditentukan sebaiknya segera ditentukan nah ini juga lucu nih jadi kalau tadi Mendung Mendung namanya Tere Lai kan gak laku bukan Tereli Tere Lai kan gak laku kalau ke Penerbit cara buku kita di-approve kalau ke Penerbit naskah kita cukup di kertas empat aja naskah cukup di kertas empat jadi saya dulu nemenin Kang Abik ngasih draft ayat-ayat cinta itu print out sangat tebal empat ke Republika setelah itu di-store word-nya bentuknya empat aja nanti penerbitnya merubah jadi bentuk A5 atau B5 sesuai dengan penerbitnya mau bikin bukunya ukurannya mana kalau novel ya standarnya A5 novel standarnya A5 kalau komik macam-macam ada yang lebih kecil pengikutin komik Cipang dia lebih kecil lagi nanti penerbitnya yang merubah cara dia proofnya itu kalau sekarang sekarang tantangan terberat penulis adalah penulisnya harus bisa ngasih kepercayaan bukan ngasih kepercayaan ya ngasih gambaran ke penerbitnya kira-kira tulisan kita itu memang layak jual tidak hanya sekedar bagus dan tidak bagus ini memang layak jual dan salah satu yang dilihat oleh penerbit adalah fan base-nya basis masalahnya agak-agak berat jadi setelah ini ini saran dari kasih git dari kacamata penerbit setelah kalian menentukan nama asli dan nama pena maka yang tadi disini platform-platform yang kalian gunakan itu gunakan dengan nama-nama yang sudah kalian putuskan jadi blogspotnya gunakan kayak parhan parhanramadhan.blogspot kompasiananya kompasiana garis miring parhanramadhan facebooknya parhanramadhan instagramnya parhanramadhan youtube tiktok wordpad karya virtual semuanya satu nama yang sama single name karena itu kita sedang menjadikan nama itu menjadi sebuah brand sebuah brand sehingga ketika ada penerbit penerbit itu juga suka googling mencari tahu penulisnya siapa latar belakangnya dia gimana circle-nya dia dimana aja sehingga kita bisa memastikan diri dari penerbit bahwa karya kalian itu bisa terjual banyak loh itu kacamata penerbit begitu secara market secara bisnis secara kacamata marketnya bisnisnya begitu jadi yang pertama adalah jangan malu-malu untuk mendeklare memberikan statement kalian sebagai penulis meskipun kalian baru belajar dan nanti dari produk nubar kelas ini akan menghasilkan satu proyek buku bersama antologi maka kalian harus percaya diri ini adalah buku kalian karya kalian berapapun usia kalian gak ada masalah tapi kalian harus sudah percaya diri mendeklare saya udah jadi penulis loh saya punya produk produk buku jadi jelas saya penulis dengan acuannya adalah produk buku print book lagi ya print book bukan e-book print book yang kedua pelan-pelan nih kak pelan-pelan dimulai membangun build fund base membangun basis masa pendukung bukan pemilih membangun basis penggemar penggemar tulisan kita penggemar tulisan kita baik itu follower kalau di youtube subscriber gitu misalnya ya jadi bisa kalian hanya bercerita tentang kepenulisan bisa bikin video sendiri tutorial dan macam-macam hanya untuk membangun basis subscriber tadi yang bisa membangun itu jadi ini akan dilihat banget nih sama penerbit mayor followernya berapa kalau punya tiktok atau punya youtube subscribernya berapa kemudian gimana caranya penulis membantu penerbit dari sisi promo mempromosikan bukunya mau gak secara kontinu terus mempromosikan buku ini sampai buku ini habis terjual karena resikonya penerbit itu gak kecil ya besar dia harus mencetak dalam jumlah minimal seribu buku seribu buku itu pasti nilainya puluhan juta seribu buku dan idealnya untuk bisa menghasilkan skala ekonomi dalam bisnis buku bisa kita jual dengan lebih murah agar daya beli pembelinya makin terjangkau kita harus mencetaknya di angka 3000 buku ya 3000 buku ya 3000 buku apa kita harus bikin blog search pribadi ya kita harus bikin blog search pribadi kalau bikin buku ada minimal halamannya kalau bikin single book ada ya paling enggak kalian harus bisa nulis 100 halaman biar gak tipis-tipis banget kalau bikin bukunya single ya bukan antologi kalau antologi sih yang nubar kelas ini cukup lah masing-masing nulis misalnya 10 halaman nanti digabungkan ada 15 orang peserta bisa menghasilkan 150 halaman ya paling enggak 100 halaman gitu bisa dihasilkan dalam produk buku single-nya buku pribadinya pribadi masing-masing ya cara bikin blog spot free buat kumpulan cerita kita gimana bang sama biasanya lagi cari topik pembacanya ya kalau blog spot dibikin aja kan gratis ya tinggal dibuat nanti pelan-pelan di upload ya di upload nah ini pertanyaan terakhir ya dari KJSK kalau masukin ke penerbit ya itu biasanya full naskah ya full naskah jadi kalau belum jadi itu penerbit gak mau ya udah jadi semua secara keseluruhan penerbit akan mereview mereview ya misalnya hasil sortiran pertama kali review-nya adalah bagus karya ini bagus kemudian review kedua tadi ya dari sisi marketnya ini kira-kira terjual atau enggak dan kita butuh kolaborasi yang lebih jauh dengan penulis oke saya lanjut dulu ya terakhir ini nah ini ya jadi ketika saya bikin imprint indie publishing ini ya saya bercita-cita gitu berharap ini akan jadi jembatan kakak-kakak semua untuk merintis karirnya sebagai penulis dan nanti bisa memasukkan karyanya ke major publishing dengan menyiapkan tools-tools tadi ya satu tadi sosial medianya diisi kemudian yang kedua sudah mengkonfirmasi memastikan mau menggunakan nama siapa sebagai seorang writer atau author yang kedua profil dari setiap sosial medianya harus ditulis sebagai seorang writer sebagai seorang author kalau sudah punya buku nanti bisa ditulis project antologinya ini misalnya author dari buku Nubar Kelas ya nanti mungkin Kak Farah nanti akan memberikan judul untuk buku bersama ini apa judulnya ya dan dari sini penulis-penulis ini lagi banyak kerjaan nih sekarang hari-hari ini bisa dapat kerjaan sebagai content writer ternyata itu menjadi sebuah pekerjaan tersendiri ya sebagai content writer ya bisa belajar lagi tentang menulis skrip dan lain-lain ini bisa jadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan kalau kalian memang ingin menjadikan penulis ini sebagai karir jadi ternyata kalau mau merintis karir sebagai penulis J.K. Rowling juga kan boomnya Harry Potter itu ketika dia sudah berusia bukan dari muda gitu ya bukan dari muda ya Kang Abik boomnya di A.T. Cinta saya lupa tepatnya itu ratusan ribu buku yang jelas kalau yang saya urus sendiri Bumi Cinta itu ke Gramedia di tahun 2009 sampai 2010 itu terjualnya sekitar 70 ribu buku ya kalau kalian bisa menjual angka puluhan ribu buku itu luar biar sekali ya royalti yang diterima itu dia besar banget gitu ya besar banget ya belum lagi undangan-undangan untuk ngisi acara ya dan kalau undangannya profesional kalian dibayar ya dibayar ya sebagai penulis ngasih tips tentang kependulisan baik itu webinar maupun offline ya pasti kadang dibayar gitu ya pasti kadang dibayar untuk mengisi kependulisan kependulisan seperti itu ya kalau T. Rally itu kalau kita ngundang angkanya kalau nggak salah 10 juta ya 10 juta ya kalau mengundang T. Rally secara profesional ya kalau sosial dia akan pilih ya kalau mengundang secara sosial dia akan pilih kalau secara profesional mengundangnya 10 juta ya misalnya kalian mengundang T. Rally ini nyiapin budgetnya 10 juta ke atas ngumpulin orang bikin ticketing dan segala macam kalau nutup ya itu bisa kalian lakukan ya tapi kalian sebagai penulis fokusnya adalah di produk di produk dan tadi how to sell your books nya yang kalian pikirin sendiri pikirin masing-masing kita akan tetap startin dari menjual buku satu buku saja satu buku ya satu buku nubar kelas ini gak ada komitmen gak ada kewajiban dan keharusan kalian harus membeli buku sekian gak ada kalian malah mendapatkan satu buku free ya di luar ongkir mungkin nanti ya di luar ongkir jadi satu bukunya free dan buku keduanya kalian yang bisa menjual sendiri dan itu bisa membuat latihan how to sell your books tadi sebelum kalian nanti bikin single buku sendiri ya sambil kalian nyiapin tadi buku singlenya sendiri bisa self-publishing kalian datang aja ke digital printing di pinggir-pinggir jalan banyak digital printing kasih kalau terakhir saya bikin itu kasih file word ya bisa mungkin atau pdf nanti dia yang bantu ngatur kan kalau buku harus balik-balik catatnya ya kadang kalau kita ngatur sendiri bingung tapi kalau di pdf itu bisa langsung kayaknya model apa ya kayak buletin ya apa sih ada pilihan di pdf itu jadi nyatanya bisa bolak-balik yang teratur halamannya nggak bisa-misa ya halamannya nggak bisa-misa kalian juga bisa mulai selling e-book ya selling e-book nah ini membangun followernya dari angka 1 followernya nambah lagi total jadi 1.234 misalnya nambah lagi ya jaringan followernya terus ditambah dengan konten-konten kalian yang menarik ya dan ini memang butuh konsistensi ya jadi moodnya butuh dikelola dengan baik ya jadi yang anak-anak sudah bisa melakukan ini ya mungkin untuk sosial medianya itu tetap dalam pengawasan orang tua nggak bisa dipegang sendiri ya sosial medianya nanti dipegang orang tua orang tuanya yang bikinin instagramnya yang bikinin whatpadnya kemudian yang bikinin blogspotnya untuk kemudian karyanya semuanya didokumentasikan di situ ya kalau kita sudah punya outline kita bisa nyicir nanti jadi sebuah buku sampai penjualannya bisa masuk ke angka 50 sampai kita punya experience jualan misalnya buku sendiri secara self atau indie publishing sampai di angka seribu nah data dokumentasi itu bisa kita bawa ke penerbit mayor saya bisa kok jualan sendiri sampai di angka 500 ribu eh 500 ribu masya Allah banyak buat ya seribu gitu misalnya sampai di angka seribu ya itu penerbit itu akan antusias sekali untuk menerima ya angka yang antusias sekali untuk menerima dan kekurangan-kekurangan naskahnya dia akan bisa menambal ya mana nih yang kurang naskahnya kita diskusiin ya yang penting punya jaringan market yang sudah dikelola dengan sangat baik ya dan teman-teman penulis nanti file-file yang didapat dari hasil kepelatihan-kepelatihan penulis itu akan sangat bermanfaat ya bisa bikin sendiri gitu kan bisa bikin sendiri tentang sharing proyek penulis secara gratis sebenarnya itu untuk membangun basis fun base tadi membangun basis fun base tadi jadi poin-poin ini yang mungkin bisa saya sampaikan cuma ada empat slide ya tapi ini sangat penting sekali ya buat teman-teman sendiri bisa menjual how to share your books ya jadi akhirnya buku-buku yang mati itu adalah karena penulisnya stop promo bukunya sendiri ya penulisnya sudah sibuk dengan aktivitas yang lain dia sudah pernah menulis satu buku dan dia tidak terus kemudian men-share isi konten dari bukunya itu di sosial medianya atau di media apapun yang dia punya sehingga penerbitnya tidak punya asupan untuk promosi ya sehingga produk dia tidak berjalan ya ketika produk dia tidak berjalan maka akan menjadi kesulitan kalau dia mengajukan naskah yang baru lagi penerbitnya itu akan berpikir dua kali untuk menerbitkan arah kejahat ya sampai disini dulu yang bisa saya kasih di share ke teman-teman dari pengalaman saya mengelola Eastern Media penerbit ya dan e-publishing jadi kalau e-publishing sendiri sebelum saya tutup kalau ada yang mau bertanya silakan e-publishing sendiri itu kita mencetak buku dari beberapa komunitas tapi kita memang tidak ngurusin penjualan secara langsung kita bantu support di promo aja support di promo di Instagram dan lain-lain tapi kalau kita mau bikin perjanjian untuk bantu penjualan itu bisa banget bisa banget jadi kalau media group itu kami punya lini distribusi namanya buku inspirasiku jadi kita bisa jual disana bisa jual di buku inspirasiku tinggal kita nanti diskusi tentang diskon untuk reseller ya masuk atau enggak biasanya kesulitannya disitu karena bikin buku self dan indie itu biaya produksinya besar banget ya sebagai gambaran misalnya kita cetak seratus buku ya seratus buku dari seratus buku itu biaya kalau indie kayaknya bisa 30 ribuan ke atas ya cetak buku ini kan enggak ada minimal ya 100 halaman maaf buku isinya 100 halaman itu bisa 30 ribuan tapi kalau kita cetak dalam jumlah besar seribu eksemplar seribu buku itu paling biayanya bisa separohnya di bawah yang 15 ribu ya jadi harga jualnya lebih longgar lebih murah dan lebih mudah terjual ya untuk tutorial blogspot kayaknya nanti bisa dicarikan youtube-nya deh ya enggak terlalu sulit kayak untuk bikin blogspot-nya karena itu nempel di email ya bikin gmail dulu nanti dari gmail bisa langsung bikin blogspot-nya dan nanti bisa mengedit-edit sendiri tampilan dari web blog-nya ya tampilan dari web blog-nya jadi ini bagian terpenting jadi bikin produk ya biar kita tersemangat mengapresiasi karya sendiri sudah berlatih menulis dan kita bisa menjual karya sendiri tentunya bisa lebih bersemangat baik itu nanti dicetak indie self-publishing maupun ya Alhamdulillah sukar-sukur nanti ada yang bisa tembus masuk ke penerbit mayor ya dicetak dalam jumlah yang sangat besar dan kalau kalian concern fokus di penulisan-penulisan fiksi ini peluangnya lebar sekali peluangnya lebar sekali karena beberapa penulis lokal itu banyak karya yang dijadikan film dan itu bisnis tersendiri saya nemenin Kang Abik ketika Cinta Bertasbih ketika dibeli Cinemark itu puluhan juta karya ini ya karya tulisannya diadaptasi menjadi sebuah film dan basisnya Cinemark memilih KCB dijadikan film karena KCB sudah terjual lebih dari puluhan ribu hampir seratus ribu jadi efek multiplier-nya sebagai seorang penulis menghasilkan pundi-pundi income itu banyak yang dari Wattpad juga banyak yang diambil ceritanya untuk dijadikan sinetron dan lain basisnya sama viewernya berapa yang lihat berapa maka kita butuh konsentrasi untuk menghasilkan produk buku yang bagus dan juga butuh konsentrasi untuk kemudian mempromosikan maka dalam dunia perbukuan yang sudah profesional seorang penulis profesional bisa menghasilkan dua buku dalam setahun aja itu udah keren banget karena yang dia pikirkan adalah buku jadi kemudian promo bukan dia pindah ke karya berikutnya nggak gitu jadi jadikan dulu satu buku kemudian pikirin promosinya promosinya gimana biar orang kenal orang tahu orang berkenan membeli membayar sejumlah uang untuk karya kita maka kita sebagai penulis itu merasa sangat terapresiasi karena orang mau membeli membayar gitu ya kalau gratisan ya semua orang mau lah ya tapi kalau orang mau sampai membeli mengeluarkan uang untuk membeli buku kita maka kita sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa cerpen kalau yang anak-anak biasanya 50 halaman udah jadi buku tuh kalau yang anak-anak kalau yang dewasa tetep lah basisnya 100 halaman ya 100 halaman kalau mungkin di bawah itu mungkin sekitar 80 80 halaman kalau 50 halaman tipis banget kayak majalah jadinya kalau dibikin buku itu kayak majalah terlalu tipis kayak majalah jadi kalau karya kita dijadikan film itu hasil dari kerja keras kita sebagai seorang penulis dan itu di luar areanya dari penerbit yang masuk langsung adalah publishing house ya dan publishing house masuk ke penerbit itu hanya sebagai jembatan saja tapi negosiasinya full antara penulis langsung ke production house-nya ya dan di era sekarang karya kalian ketika luar biasa seperti Kak Andre Hirata yang diceritakan kemarin sama Kak Farhan itu sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa di luar negeri jadi kalian bisa menginternasional juga sangat-sangat mungkin jadi buat kakak-kakak semua yang sudah dewasa ya butuh fokus dan konsentrasi ya kalau memang sangat tertarik dengan dunia penulisan dan kakak-kakak yang masih sekolah sekolah dasar ya ini saatnya kalian memulai ya ini saatnya kalian memulai untuk memulai membuat karya kalian dan kalian juga memulai untuk belajar mempromosikan karya kalian jadi kalian terbiasa membuat sebuah produk kemudian mempromosikan ya dan kalau mau berelaborasi nanti kita bisa kerjasama untuk bikin ini aja bedah buku online ya narasumbernya kalian kalian yang cerita nanti undang teman-teman kalian untuk ikut serta dalam bedah buku online ya nanti bisa nanti saya diskusikan dengan Kak Farhan hasil dari buku ini masing-masing kita bisa bikin event berabuk online misalnya yang mau untuk mengundang teman-temannya bercerita di zoom meeting ya di zoom meeting ya itu dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau bertanya silahkan open cam open mic atau langsung aja boleh Kak Jessica belum di online saya mau tanya kalau misalkan saya kan punya ini Kak udah nyusun kalimat itunya bukunya cerpennya tapi itu saya tuh kan kayak kemarin kan pembahasannya kan katanya gak boleh pakai percakapan sehari-hari nah itu gimana ya Kak misalnya kata-kata awal mulanya sebaiknya gimana ya biar gak kayak percakapan sehari-hari sampai itu juga dilihat ya ya buat yang teknik kepulisannya mungkin nanti bisa di share di grup atau jafri ke Kak Farhan ya Kak Jessica ya Kak Farhan lebih paham teknik kepulisannya ya kalau dari sisi penerbitan biasanya kita terima udah fix jadi ya udah fix jadi kita biasanya review di tim redaksi dan nanti kita bahas ini menarik kalau gak menarik yang langsung kita reject aja kalau di tim penerbitan biasanya begitu ya cuman kalau tadi kalau kasusnya Kak Jessica ya itu bisa didiskusikan nanti ke Kak Farhan bisa jafri sama Kak Farhan ini gimana kira-kira bagus gak buat penulisan di awal ya tentang percakapan sehari-hari ya itu mungkin Kak Jessica ya sama mau tanya Kak kalau misalnya fontnya font penulisannya itu pakenya apa ya biasanya nanti Kak Farhan kasih ininya ya guideline-nya font margin margin di word pilihan kertas nanti dikasih Kak Farhan yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya kita masih punya 10 menit lah lewat dikit juga gak apa-apa 15 menit 14.35 kalau masih ada yang mau tahu lebih lanjut karena ini sesi terakhir Zoom meeting ya selanjutnya nanti sudah mulai masuk sesi penulisan nanti digawangi oleh Kak Farhan dan tim dari komunitas Pena Berkah Berbagi jadi kalian sudah mulai menulis ini apa yang kalian ingin sampaikan dalam tema cinta ini pilihan-pilihannya apa cuman bisa dimanfaatkan proses penulisannya di nombor kelas ini satu untuk menguatkan secara alur tadi Kak Farhan udah ngajarin alur alur nulis yang benar gimana yang baik yang kedua nanti saya ikut mendampingi gimana caranya karya kita bisa terjual karya kita bisa terjual salah satunya adalah kita bisa promo berat buku berat buku khusus masing-masing penulis saja dengan jaringannya masing-masing jadi berat bukunya hanya menceritakan tentang karyanya sendiri di karya antologi ini biar yang lain bisa ikutan memboleh zoom setelah itu kita bisa closing dengan menjual bukunya sendiri menjual bukunya sendiri di event zoom meetingnya setelah selesai berat buku nanti kalian yang bercerita kalian yang tampil sebagai narasumber sebagai penulis nanti itu bisa diformulasikan seperti itu ada lagi Kak Konita Kak Reni Kak Menjani Kak Imam ya Kak Adi Kak Aonike Parhan ikutan juga terima kasih Kak Parhan Kak Tawang Kak Inas Kak Isa Putri Oh Kak Teddy mental ya kalau ada kegiatan lain kalau tidak ada saya cukupkan cukup nih sesi tiganya cukup ya iya kalau cukup mungkin bisa open camp yang bisa open camp kita buat dokumentasi ya dokumentasi sesi terakhir hari ini terima kasih banyak sudah hadir di Nubar kelas kedua pada hari ini semangat kalian semua sebagai penulis semua tetap punya potensinya masing-masing mudah-mudahan bermanfaat ya hitungan ketiga ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih banyak buat semuanya ya selamat memulai menulis dengan proyeknya masing-masing ya kasih tutup ya makasih banyak terima kasih Kak tiga